Hai disini kalau malam memang gitu teman-teman jadi ada yang terbang di atas atap berguar enggak tahu hewan apa itu terbang di teman-teman besar banget Hai selamat menikmati 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 Nah, jadi kemarin itu aku ke dusun kakakku, terus aku ke tempat temanku mampir. Dan aku udah buat konten, beberapa konten di situ. Yang pertama itu, cuman kalau di channel Anakma, aku uploadnya itu konten pas aku review Desa Dia sama kebunnya, teman-teman, di video sebelumnya, video kemarin. Nah, untuk perjalanannya, terus suasana di sana, itu aku lebih banyak uploadnya di channel satunya, teman-teman, di channel Nakberayau. Jangan lupa subscribe, dan tonton, dan like juga. Itu, waktu itu ada juga yang komen. Jadi aku mau jawabin pertanyaan, teman-teman. Jangan di kebun terus, sekali-kali bikin konten tempat lain, kayak gitu. Nah, aku tuh sering, teman-teman, bikin konten tempat lain di luar kebun, tapi di channel satunya, channel Nakberayau. Itu memang channel khusus untuk di luar dari aktivitas di pondok ini, teman-teman. Jadi, channel ini memang kebanyakan videonya itu tentang pondok ini, teman-teman. Ada suara, gue tau suara hewan kayaknya. Jadi, aku udah pulang, udah di pondok, dan ini masakan aku tadi siang, ya gitu lah teman-teman. Kalau teman-teman lihat tadi aktivitas aku siang hari itu agak repot, karena disini tuh gak ada air. Nah, aku mau minta sama tetangga tuh malu, teman-teman. Minta terus, minta terus, ya. Jadi ya, aku jarang buat konten masak, teman-teman. Karena kalau masak itu, ngabisin air banyak. Daripada dipakai untuk masak ini, pembayain masak mie aja, teman-teman. Dan akhirnya itu aku pake untuk nyerem, teman-teman. Cuman karena memang terlalu lapar, balik dari perjalanan jauh, akhirnya aku masak nasi, teman-teman. Dan makan dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada. goreng tempe, sambal terasi, dan lalapan dan ubi. goreng tempe, sambal terasi, teman-teman. Tuh, hewan apa, teman-teman. Itu kayak... Kayak suara ini. Apa? Sirena Polish. Sirena Polish. Di sini nih, kalau malam, emang gitu, teman-teman. Nanti tersebut-sebut ada yang terbang di atas harap. Gwawar kayak gitu. Gak tau hewan apa itu. Terbang dia, teman-teman. Besar banget. Karena deket dengan jurang dan di bawah bukit. Besson muss datang. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati oke jadi aku udah selesai makan nah ini untuk nanti teman-teman untuk kalau lapar malam nanti ngasihnya juga masih banyak ya gak bisa dibuka dong gak apa-apa jadi malam tuh kayak gini disini tuh ini beroka sambil wudu munyi sekali itu ada rumah teman-teman tapi rumah itu belum jadi tuh rumah itu belum jadi teman-teman nah rumah yang disitu udah jadi udah ditunggu tapi orangnya tadi sore ada kayaknya tapi ini udah pergi teman-teman dan disebelahnya tuh udah gak ada lagi teman-teman ini hutan semua teman-teman disitu hutan hutan semua dan dia itu apa namanya kayak kebingan itu teman-teman hmm jurang teman-teman jurang ya itu kalau musim durian disini baru ada orang berayau berayau itu kayak dia keliling-keliling jalan-jalan masuk-masuk hutan bawa senter kayak gitu nah dia cari durian tapi kalau lagi gak musim durian ya begini teman-teman sunyi gak ada orangnya jadi rumah yang di ujung itu juga orangnya gak ada teman-teman itu rumah teman-teman di ujung itu itu rumahnya si Zainal Bakti kalau dari sini tuh jauh teman-teman aku mau minta air disitu tadi teman-teman terus mandi juga disitu nah ada sun tuh di ujung sana teman-teman tapi gak keliatan lagi kalau dulu ini ada rumah juga nih bangunan itu lagi proses pembangunan tapi gak tau kapan jadinya nah dulu keliatan pemukiman warga yang di ujung itu tapi sekarang udah terhalang sama ini pohon-pohon besar ini jadi aku nih kayak di kepung teman-teman sekarang sekarang aku udah kayak di kepung kepung pohon lah ini juga nih ini pohon besar teman-teman ini pohon-pohon tinggi semua nih ini juga nanti bakalan tinggi rumputnya dan rumah itu ya gak tau kapan oke gitu lah kondisi disini jadi ada yang nanya juga waktu itu tuh kan ada listrik gak ada nih bukan listrik ini kak ini apa namanya baterai aki motor tuh ini aki motor untuk penerangan kalau ini ini lampu matahari jadi ada yang komen juga waktu itu kenapa gak ini gak dipasangin solar panel solar panel tenaga surya lah kayak gitu yang pertama karena mahal kak jadi itu tuh mahal alat-alat kayak gitu tuh terus aku sambil gudut ya teman-teman karena disini banyak nyamuk yang pertama itu karena mahal terus yang kedua itu karena aku kadang ada disini teman-teman kadang aku pergi kayak gitu ya karena ada kerjaan kalau lagi ada kerjaan ya pondoknya aku tinggal nah disini tuh gak terlalu aman teman-teman ada maling lah kalau teman-teman perhatiin tidur aku beberapa waktu yang lalu pondok aku di jebol teman-teman dan kalau ini dipasang solar panel orang cepat banget kayak gitu dia langsung wah dia seneng lah kayak gitu dia bahagia dapet harun kayak gitu dia seneng kalau misalnya dapet solar panel nah untungnya waktu itu pas pondok aku di jebol aku tuh aku bawa pulang teman-teman jadi memang ada kerjaan waktu itu jadi aku tinggal pondoknya tuh ada yang komen juga pondoknya jangan sering ditinggal ya aku tinggal karena aku kerja teman-teman aku gak bisa disini terus karena aku ada kerjaan lain di kebun ini gak ada gak ada hasilnya belum ada bukan gak ada terus juga kalau dibilang gaji youtube kan cair youtube aku gak ada gajinya teman-teman youtube aku tuh ada gajinya tapi paling 3 bulan 1 kali gajian itu 1.400.000 kadang 1.500.000 paling banyak itu 1.900.000 itu pun lama teman-teman 3 bulan kadang kalau orang lihat itu youtuber banyak duitnya kayak gitu enggak teman-teman enggak semuanya itu banyak duitnya aku juga udah pernah bahas dulu tentang gaji youtube aku kayak gitu ya bukannya apa ya cuman berbagi cerita aja biar teman-teman yang gak tau itu jadi tau kayak gitu tujuan aku tuh suka cerita-cerita tuh bukan ngeluh bukan minta alam kalau kami itu bilangnya bukan teman-teman tapi memang kami tapi memang aku cerita tuh cuman berbagi pengalaman biar yang gak tau tuh jadi tau kayak gitu karena gak seluruhnya itu tau dan gak seluruhnya itu gak tau kayak gitu intinya begitu teman-teman dan beginilah teman-teman kondisi malam hari disini gelap jadi bukannya aku gak mau buat konten malam-malam kadang ada yang komen juga buat konten malam kayak gitu ah gak ada yang dilihat kalau malam-malam tuh gak ada yang dilihat gelap disini tuh pakai senter ini teman-teman senter ini baterainya cuman satu dia kalau misalnya kelamaan kayak gitu udah mati teman-teman nah baterai ini bertahan sampai jam 8 pagi teman-teman karena ini tuh wattnya kecil ada motor masuk kayaknya tetangga disana nah ini tuh wattnya kecil teman-teman kalau dia kalau dia ini apa namanya wattnya aku pasang lampu banyak kayak gitu jadi ini satu bola lampu itu yang ini teman-teman ini 8 watt kalau yang di dalam itu 15 watt teman-teman jadi di dalam itu memang aku pakai lebih besar wattnya biar dia lebih terang karena banyak aktivitas di dalam kadang aku masak kadang tidur kalau gak pakai lampu nyamuknya banyak banget teman-teman nah itu pun jam 8 pagi tuh kalau misalnya udah ngantuk banget baru dimatiin yang di dalam teman-teman yang di luar biarin hidup kayak gitu cuman yang di luar ini kadang aku matiin juga teman-teman karena disini tuh banyak hewan kayu hewan kayu tuh kalau ada cahaya dia langsung ngumpul teman-teman jadi waktu dibuka pintu ini banyak banget ini bentar lagi muncul semua hewan-hewan itu teman-teman itu bentuknya kayak kayu dia kalau ada cahaya dia dekat kayak gitu dan teman-teman jadi aku mau coba istirahat aja karena gak ada kerjaan jadi videonya aku sampein sini dulu teman-teman karena aku mau sambil ngudut jadi mau ngopi mau ngudut kayak gitu kalau di youtube itu kalau bikin konten yang kayak gitu dia kena ini teman-teman kena teguran tembakau aku pernah buat konten malam-malam duduk santai di depan teras ini di balkon bikin konten ngudut kayak gitu teman-teman ngudut lah dan itu kena teguran tembakau jadi ya gitu lah dan teman-teman karena lebih banyak ngudutnya jadi videonya aku stop aja dan aku mau coba beres singkasurku untuk tidur nanti malam bateri aku juga udah mau habis jadi aku mau colok ke powerbank dulu jadi teman-teman videonya sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti videoku pada hari ini terima kasih sudah mengikuti videoku pada kali ini dan mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun tinggal aku aku yang kurang enak atau ucapan aku kurang enak didengar aku mohon maaf kritik aja di komentar dan berikan saran juga like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe dan untuk teman-teman yang udah mendukung channel aku aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sebesar-besarnya semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh maha kuasa dan jangan pernah ragu untuk memberikan saran ataupun kritik di komentar video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati